Al-Fatihah Yaitu yang merupakan dibukanya kembali kegiatan mengajar dan belajar kita di tempat ini Mudah-mudahan niat kita, langkah kita dan apa yang kita laksanakan ini mendapat rita Allah SWT Hadirin jamaah sekalian, kita baru saja merayakan hari raya Kayaknya baru sebentar tapi sudah satu bulan, hampir satu bulan Sekarang malah jumat terakhir di bulan syawal ini Bagi yang sudah melaksanakan puasa sunnah 6 hari syawal Yang memang sangat dianjurkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT Yang belum keburu, masih keburu besok bisa masih kerjain Sabtu dan seterusnya Tentunya harapan kita mudah-mudahan ibadah Ramadan kita di doa oleh Allah SWT Amin Dan kita berdoa mohon pada Allah, mudah-mudahan tahun depan kita masih panjang umur dan masih bisa ketemu dengan Ramadan Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan sebagian dari jamaah Masjid Darul Naim ke tempat kami dalam rangka silaturahmi halal bihala pada malam minggu yang lalu Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan 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 Dan bagi yang belum sempat atau tidak ada kesempatan untuk ikut pada waktu itu Tentunya pada kesempatan ini saya mengucapkan Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT Hadirin jamaah sekalian Malam ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita Dan terbarukan saya mengajak kepada Bapak-Bapak dan hadirin sekalian Untuk kita Mengingatkan kembali Yaitu tentang pentingnya ibadah sholat Sebab ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling pokok Bahkan nanti di akhirat yang akan diperiksa pertama kali adalah ibadah sholat Kalau sholatnya benar maka yang lain ibadahnya dianggap pasti benar gitu Oleh karena itu Allah berpesan dalam firmanya Jagalah sungguh-sungguh oleh kamu sholat-sholat kewajiban sholatmu itu Dan karena itu terbarukan pada malam hari ini Kita mari bersama-sama Mengingatkan kembali tentang Suruh tusi hati sholat Sarat-sholat sahnya sholat Yang kadang-kadang ada orang yang gak memperhatikan sungguh-sungguh Padahal ini menentukan sekali Kalau syarat-syarat sahnya sholat gak terpenuhi berarti sholatnya gak sah gitu Ilmu ini menjadi hukumnya pardu'ain harus diketahui oleh kita Kalau kita melakukan ibadah tidak ada ilmunya Nanti sia-sia Tapi kalau kita udah belajar Ya mungkin disana-sini masih ada kekurangan Itu bisa dimaklumi sebagai manusia Jadi mari kita mulai saja Dengan mengingat kembali tentang Syarat-syarat sahnya sholat Makna suruh Makna suruh tusi hati sholat Yang dimaksud dengan Syarat sahnya sholat itu yaitu Latasihus sholatu Tidak sah sholat itu Illa idha tawafarat hadihi syuruti Kecuali jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini Min bidayatis sholah hatanihayatiha Dari mulai dikerjakan sholat itu sampai akhir atau diakhiri sholat itu Yaitu As sholatu hiya muftatahun bit takbir wa muftatamun bit taslim Itu yang namanya sholat Orang apabila sudah takbiratul ikhram Itu berarti sudah dimulai sholatnya Nanti diakhiri dengan salam Salam pertama Nah disini dikatakan wahiyya sab'atun Kalau menurut kitab disini Yang diajarkan oleh guru saya juga Habib Zen bin Smith Bahwa Syarat sahnya sholat itu ada tujuh Tapi kalau di dalam pelajaran kita yang dulu Yang diajarkan oleh orang tua kita Hanya disebutkan lima Ya Lima 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 syarat ya Ya gak apa-apa semuanya Menjadi tambah kaya kita Tambah luas keuntungan kita ya Bahkan nanti ada pendapat yang mengatakan lebih dari itu ya Kita mulai dengan syarat yang pertama Asyartul awalu dukulul wakti Syarat pertama Solat itu diawali atau sesudahnya masuk waktu Duhulul wakti Ayla tasihuh solatu Tidak sah solat itu Illa ba'da dukulil wakti Kecuali sesudah masuknya waktu Yakinan Masuknya waktu itu Diketahui oleh orang yang mengerjakan solat itu secara yakin Kalau belum yakin bagaimana ya Auzonan bil ijtihad Atau secara perkiraan tapi harus melalui ijtihad Harus melalui usaha dulu gitu Ya Tingkatan atau cara untuk mengetahui masuknya waktu itu ada enam Yang pertama Imkanu ma'rifati yakinil wakti Kaghurubishyamsi Memungkinkan untuk mengetahui secara yakin Waktu solat itu sudah masuk Kaghurubishyamsi Dengan telah terbenamnya mata hari Itu yakin banget itu Ya Bisa dilihat hatinya Kaghurubishyamsi Kaghurubishyamsi Terima kasih telah menonton!